Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimahkumullah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah Tentang kisah dramatis pelaku zina mengaku di hadapan nabi Intro Zina merupakan tindakan asusila yang sangat tercela Islam sendiri mengategorikannya sebagai dosa besar kedua Setelah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Hukuman pelaku zina pun sangat besar Yaitu dirajam sampai meninggal jika pelakunya sudah memiliki istri Dan dicambuk sebanyak seratus kali jika belum menikah Berkaitan hal ini ada kisah dramatis dua sahabat Yang mengaku di hadapan nabi telah berbuat zina Ma'is bin Malik dan perempuan dari kabilah Homidiyah Tanpa ragu dan takut keduanya menyerahkan diri Dan minta dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya Kisah Ma'is bin Malik mengakui perbuatan zina di hadapan nabi Diriwayatkan dari Buraidoh Sekali waktu Ma'is bin Malik datang menemui Rasulullah SAW Dan berkata Sucikanlah aku wahai Rasulullah SAW Rasulullah SAW menjawab Apa-apaan kamu ini Pulang dan mintalah ampun serta bertaubat kepada Allah Ma'is pun pergi Belum lama kemudian dia datang kembali dan berkata Sucikanlah aku wahai Rasulullah SAW Rasulullah SAW menjawab sebagaimana jawaban sebelumnya Hal itu terjadi berulang-ulang Sampai keempat kalinya Rasulullah SAW bertanya Dari apa kamu harus aku sucikan Ma'is menjawab dari dosa zina Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat lain yang ada di situ Apakah Ma'is ini mengidap gangguan jiwa Lalu dijawab bahwa Ma'is tidak gila Beliau bertanya lagi Apakah Ma'is sedang mabuk Salah seorang kemudian berdiri untuk mencium bau mulutnya Namun tidak ada bau hamer Beliau kemudian bertanya kepada Ma'is Betulkah kau telah berzinah? Ma'is menjawab Ya benar Kemudian Rasulullah SAW Menyuruh para sahabat untuk menegakkan hukum rajam Yang berlaku efektif pada waktu itu Terhadap Ma'is Hingga akhirnya ia meninggal Setelah kewafatannya Orang-orang terpecah Dalam dua pendapat mengenai kesan terhadap Ma'is Sebagian mengatakan Bahwa Ma'is telah celaka akibat dosa Yang telah diperbuatnya Sementara sebagian yang lain Memiliki kesan positif Bahwa Ma'is merupakan orang yang beruntung Karena telah bertaubat secara sangat baik Yaitu dengan mendatangi Rasulullah Mengakui kesalahannya Dan ikhlas untuk menjalani hukuman rajam Sampai selang tiga hari setelah kematian Ma'is Kedua kubu itu masih dalam pendapatnya masing-masing Hingga akhirnya Rasulullah s.a.w. meminta mereka Untuk memohon ampunan kepada Ma'is Lalu beliau bersabda Sungguh Ma'is telah bertaubat dengan sempurna Dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum Pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut Kisah ini dicatat oleh Imam Bukhari Dalam sohihnya Pada bab marajam pelaku zina di Musola Hadis nomor 6434 Kisah wanita Ghomidiyah Mengakui perbuatan zina di hadapan nabi Diriwayatkan dari Bureido Sekali waktu seorang perempuan Dari suku Ghomidiyah Menemui Rasulullah dan berkata Wahai Rasulullah Aku telah berzina Sucikanlah aku dari dosaku Rasulullah kemudian memintanya untuk pulang Esok harinya Ia datang lagi Mungkin engkau enggan untuk menjatuhkan hukuman untukku Sebagaimana yang engkau lakukan terhadap Ma'is bin Malik Demi Allah Aku telah hamil Dari hasil zina Katanya mencoba meyakinkan Aku tetap menjawab tidak Pergilah sampai kau melahirkan Jawab Rasulullah Setelah sekian lama dan wanita itu telah melahirkan Ia kembali mendatangi Rasulullah Sambil menggendong bayinya sebagai bukti dan berkata Ini bayinya aku telah melahirkannya Rasulullah menjawab Pergilah dan susui dia sampai engkau selesai menyapihnya Setelah sekian lama dan wanita itu sudah menyapih anaknya Ia kembali mendatangi Rasulullah dengan menggendong anaknya yang sedang memegang roti Ia berkata Wahai Rasulullah Aku telah menyapihnya dan ia sudah bisa makan Rasulullah pun meminta wanita untuk menyerahkan bayinya kepada salah seorang sahabat yang hadir disitu Wanita itu kemudian dibawa ke tempat eksekusi rajam Sampai kemudian Khalid bin Walid ikut merajamnya Mukanya terkena cipratan darah wanita itu Ia pun mencelah si wanita Mendengar apa yang baru saja Khalid ucapkan Rasulullah s.a.w.t menegur Jaga ucapanmu Khalid Demi Allah Ia telah bersungguh-sungguh bertaubat Dengan taubat yang seandainya seorang penarik pajak bertaubat Maka akan diampuni Wanita itu pun disolati dan dimakamkan Kisah ini dicatat oleh imam muslim dalam sohihnya dalam bab pengakuan orang yang berzina Hadis nomor 4528 Pesan moral kisah pengakuan zina dihadapan nabi Kisah dramatis pengakuan dua sahabat nabi di atas memiliki sejumlah pesan moral Pertama ketegasan seorang pemimpin Kendati nabi terkenal sebagai kepala negara yang sangat penyayang Beliau tetap menjalankan hukuman seadil-adilnya Bahkan kepada dua sahabat yang jujur dan penuh rasa tanggung jawab mengakui kesalahannya Bagi nabi keadilan adalah harga mati Kedua sebesar apapun dosa yang telah diperbuat manusia Ia akan diampuni jika mau bertaubat dengan sungguh-sungguh Ma'is dan wanita gomidiyah adalah teladan baik dalam hal ini Berkat keseriusannya dalam bertaubat Kedua sahabat ini mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala Kendati sebelumnya dicap sebagai pelaku besar Ketiga keberanian dan kejujuran Pengakuan Ma'is dan wanita gomidiyah ini sangat layak diapresiasi Dengan mengakui kesalahannya, keduanya tahu bahwa mereka akan kehilangan nyawa Dengan menerima hukuman Akan tetapi dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran mereka tak gentar sedikit pun Bagi mereka, jujur lebih baik daripada harus menanggung siksa pedih di akhirat Wallahu'alam bisawab Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung berbagi kisah Sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi Dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!